Ketua Umum Persipa Pati Kardi sejak 1 Maret 2022 resmi purna tugas. Kardi mulai menjabat sebagai Ketua Umum Persipa setelah Wakil Bupati Pati sekaligus Ketua Umum Persipa Saiful Arifin resmi mengundurkan diri pada tanggal 30 Desember 2020 dan pihaknya selaku Wakil Ketua ditunjuk menggantikan jabatan Ketua Umum hingga akhir masa jabatan. Sejumlah terobosan yang ditetuskan oleh Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Kabupaten Pati ini mulai ide lelang jabatan manajer Persipa di tahun 2021 yang dianggap sebagai kalangan menghadang-hadang atau aneh tapi ternyata cukup efektif serta membentuk Akademi Persipa kelompok umur 13, 15, dan 17 yang dipersiapkan untuk Piala Suratin. Dengan sentuhan di masa jabatan yang cukup pendek ini ternyata berhasil mengantarkan skuad Persipa di bawah manajer hasil lelang jabatan Dian Dwi Budianto mampu membawa Persipa sebagai juara Liga 3 Zona Jawa Tengah musim 2021. Selain itu, ia juga menghantarkan Persipa masuk ke babak 16 besar putaran nasional. Tidak sendirian, mantan pemain Persipa di era tahun 1995 hingga 2000-an ini didukung pengurus Persipa lainnya serta anggaran dari Pemkap dengan persetujuan DPRJ Pati. Para donatur dan supporter Pati Fosi pau-membahu mengawal kesebelasan kebanggaan warga Pati ini agar lolos di Liga 2. Memang satu tahun dua bulan itu cukup tidak lama tetapi ini adalah tahun yang krusial karena apa? Karena Liga 3 diputer Jadi tahun 2020-2021 Liga 3 diputer tahun 2021 akhir Liga 3 diputer sehingga ini pengalaman kami dan pengalaman kami kemarin kami sudah menunjuk manajer dengan apa ya dengan kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan manajer itu kita saring dan mereka mau dan Alhamdulillah sampai sekarang manajer itu bisa melaksanakan kegiatan Liga dengan baik Jadi tantangan Persipa di tahun ini memang tantangan itu di depan mata tantangan itu di depan mata karena selangkah lagi Persipa naik kasta sehingga kami berharap dengan adanya Pak Joni sebagai PLT Pak Joni bisa membawa Persipa Pati naik ke Liga 2 Di tengah perjuangan Sekuat Laskar Saridin di babak 16 besar Putra Nasional Liga 3 masa kepemimpinan Ketua Umum Persipa Kardi telah usai Mantan pemain Persipa yang satu itu menempati posisi sebagai wingback kiri hanya bisa berharap penggantinya dapat melanjutkan dan mewujudkan keinginan seluruh masyarakat pecinta sepak bola di Pati terutama Pati Fosi untuk menghantarkan Persipa naik kasta di Liga 2 Nasional yang hanya tinggal beberapa langkah ke depan tentunya dengan dukungan dan doa dari semua elemen masyarakat Pati baik Pemkap, DPRD, sponsorship hingga semua yang mendukung tanpa terkecuali sementara itu PLT Ketua Umum Persipa Joni Kurnianto mengatakan siap mengemban amanah ini Joni menunturkan memasuki babak 16 besar Liga Nasional anggaran Persipa sudah minus jadi kami nanti berat juga atau tidak juga tidak berat tapi ya ini semua amanah dan nanti insya Allah secara maksimal mungkin yang penting untuk kita bersama masyarakat Pati bersama untuk membawa Persipa ke Liga 2 insya Allah jadi langkah yang pertama adalah nanti saya ketemu Pak Bupati kemudian Pak Ketua DPRD dalam artian untuk pembunuhan anggaran-anggaran yang harus kita tambahkan karena menuju ke babak 16 besar ini kita sudah minus setelahnya dan ini harus tetap harus kita perlukan karena tinggal dua kemenangan lagi kita insya Allah bisa menuju ke Liga 2 jadi eman-eman kalau tinggal dua langkah ini tidak kita lakukan dengan benar jadi sudah kita hitung semua nanti kita sambungkan ke Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD semoga saya mohon doa alasunya semoga lancar dan dimudahkan sehingga kita bisa sukses dan meraih kemenangan untuk depannya dan Persipa bisa masuk ke Liga 2 pria yang juga merupakan anggota EXO PSSI Jateng ini menambahkan Persipa hanya butuh dua kemenangan lagi agar bisa lolos ke Liga 2 ia berharap agar semua pihak mendukung Persipa Pati dalam berlaga di Liga 3 Putra Nasional Babak 16 Besar Tim Liputan Cahaya TV